Ya Ustaz ceritakan, Alhamdulillah Sa'id mendapat predicate sebagai kori terbaik Dan sedangkan Dodot mendapatkan penghargaan sebagai penceramah terpopuler Dan juga keduanya Alhamdulillah juga menjadi perhatian Hah? Begitu kan pesantren Kun Anta yang mau dibeli, Bos? Boy, 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 lihat tuh! Pesantren Kun Anta ada di TV! Nol, lihat tuh! Ih, mah, si Bos harus ditelepon! Udah, telepon dulu sampai si Bos! Bos, halo? Halo, Bos? Ya, halo! Ada apa telepon-telepon? Lagi nonton TV nggak, Bos? Ada apa dengan TV? Itu, Bos! Ada lokasi pesantren Kun Anta yang mau Bos beli! Yang bener kamu? Hei, masa saya bohong, Bos? Bos, kayaknya malah hanya luas di sana, Bos! Ah, udah-udah deh! Pokoknya, kalian secepatnya tak tahu! Jangan sampai gagal! Kubu beres! Yaudah, kuping saya sakit denger suara kalian! Iya, 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 Bos! Siap, siap, siap! Aduh, ayo! Kita harus hidup di sana! Ya, siap! Ayo, iya, iya! Akhirnya, saya dapet juga lahan empuk! Ah, sabar-sabar! Ada beruang, makan ketan! Jangan! Sang pejuang baru datang! Yeay! Dodot! Dodot! Sa-in! Sa-in! Dodot! Kadeh! 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 Menang nggak? Menang nggak? Iya, penasaran kami ceritain dong! Awan ceritain dong! Ceritain dong! Kita kan penasaran dong! Hei, 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 hei! Para santriwan dan santriwati, tenang dulu. Kasian Dodot sama Saidnya masih pada capek ya! Nanti aja ceritanya ya! Baik, baik, baik! Ya, Ustaz ceritakan. Alhamdulillah, Said mendapat predicate sebagai kori terbaik. Alhamdulillah! Dan juga keduanya, Alhamdulillah juga menjadi perhatian. Dan keduanya disukai oleh penggemar dan juga dewan juri di sana. Yeay! Terima kasih. Dodot! Sa-in! Dodot! Sa-in! Dodot! Sa-in! Eh, sebentar, 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 sebentar. Sekarang kalian sudah tahu kan predikat apa yang didapatkan oleh Said dan juga Dodot. Tapi, selain Dodot dan Said, Ustaz Musa yang mulia ada asal itu juga dapat predikat. Kalian mau tahu nggak predikat apa? Enggak! Bosa! Ya, kini pada nggak mau tahu? Enggak! Yaudah, yaudah. Yuk, untuk para santriwan dan santriwati, sekarang kalian boleh kembali aktivitas masing-masing. Said! Yeay! Dodot! Sa-in! Dodot! 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 Sa-in! Dodot! Kadang-kadang anak-anak itu kejam. Perjuangan Pak Ustaz Musa yang mulia dan santun. Masa Ustaz Musa ingin berbicara? Tidak ada yang mau dengar. Untung saya mau dengar. Hah? Alhamdulillah, ulala pade. Akhirnya ada juga yang mau mendengar predikat apa yang saya dapatkan. Makasih pade ya. Jadi gini pade, saya dengar ya. Saya itu mendapatkan predikat. Saya mau dengar Sandiwara Radio. Hah? Lagi bagus-bagusnya. Assalamualaikum. Sandiwara Radio? Sor sepuh ya? Sor sepuh ya? Saya lodeh di atas jam. Sungguh kenyam! Pas Pak Ustaz. Jadi gitu, Kak. Oh, di sana terus ada apa aja? Di sana seru banget. Perusahaan tanya, gue anek banget di sana. Rame banget. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Di sana ada apa? Ada apa? Apalagi, Pas Syed menantunkan ayat suci Al-Quran, Semuanya terkesima. Wah! Kita buangga, Syed sama kamu. Makasih, Ayka. Ya, sama-sama. Masa lebay. Seharusnya aku yang pergi. Terus kalau aku pergi juga, aku pasti juara. Buat kalian? Buat kalian? Iya, juara. Juara apa? Juara apa? Juara dong. Juara nangis. Ya! Menang lah, benarnya. Dia menang. Menang? Makanya, Sob. Kalau orang jatuh itu, pasti sakit. Kalau iri dan neki, itu obatnya itu harus sabar, dan harus sholat. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Oh, udah enggak. Jangan sabar ya, Sob. Dikatain dulu sama kita kita. Sungguh. Harus sabar. Oh, enggak. Terserah kalian. Mengomong apa, terserah. Bosen ya? Bosen, ngapain kan? Nih. Kok ada makanan buat kalian? Wih, asik. Yeay, makan enak lagi. Waaah. Waaah, asik. Makan enak lagi. Yeay. Aku mau dong, aku mau dong. Aku mau dong. Alhamdulillah buat aku semua. Jangan, Indra. Kan Hekel, Dodot, sama Sobri. Belum padah kebagian. Alamak. Kamu serius? Ini, Said ini. Ah, kok Said udah berubah kayak gini sih? Indra, orang kalau hidup itu harus terus berubah. Berubah menjadi orang yang lebih baik. Hari-hari ke hari. Tahu deh, Indra. Kalau berhari-hari, berarti itu harus berubah. Ini kebersihan. Suh, Indra. Tidak. Ayo duduk sini. Aduh. Ini aku makan deh, aku buka ya. Ini aku buka ya. Aku mau baca-buka nih. Boy. Boy. Kondok pesantren. Antate, ayo teh. Antate ini, Boy. Tuh, lihat. Luas sekali tanahnya. Luas bisa, Boy. Ayo kita masuk. Ayo, itu masuk. Ayo, itu masuk. Ayo, ayo. Aduh, aduh. Aduh, Boy. Saya dulu masuknya, Boy. Saya dulu. Enggak, saya dulu. Saya dulu. Saya dulu. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Mana ya, Bang? Saya ke sini, teh. Mau ikut sholat subuh berjamaah. Pasat, Bang. Iya. Ah, ngomong dong. Jangan pake ngelayatin Pak Gerep gitu. Kalo rupu bagaimana coba? Api bisa dibuangin saya nanti. Bukain Pak Gerep gitu. Diam, diam. Bukain Pak. Bang. Ilah, malam berat-berat yang dia. Ilah, pake macet. Dulu Bang, dulu Bang. Saya ngambil lapas dulu. Kali ini manis kuat. Bisa kali. Halo. Bang, maaf Bang. Ini kakadanya. Lupa saya minyakin. Sebetot aja kakinya, ya. Nah, saya butetot aja mana kakinya. Nah, gue tuh biasa nyabut. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, katakan juga saya dulu. Aduh, aduh. Aduh, belum kena ajadah ketinggalan kakinya ya? Eh. Aduh, siapa itu ya gerak-geriknya? Curigakan nih. Kalau jalan terlihat-lihat. Aduh. Maaf saya. Woi, kita selesaikan misi kita. Ayo. Kita ukur. Aduh, aduh. Jengkawe lah. Jengkawe. Aduh, aduh. Aduh, mana orangnya biang-biang semua itu. Harus di cek ini. Aduh, saya sholat dulu dah. Udah mentok ini waktu sholat. Ntar saya baru laporan dan ya sama Ustaz-Ustaz. Berapa ya, Boy? Apa? Aduh, tunggu, tunggu. Aduh, Boy. Aduh, kerjaan ini seberat pisang, Boy. Yaudah, kita ukur lagi. Boy, orang ngasuh lah, didilah. Keliling pesantren ini teh luasnya minta. Ampun, Boy. Bener. Kita ngasuh duduk deh. Kebetulan nih tempatnya adem sekali. Nah, itu tuh cocok kayaknya di situ, Boy. Ngasuh di situ. Tapi jangan lupa, jangan sampai ketiduran. Yaudah lah, istirahat dulu kamu sana. Nah. Nih, Boy. Sedikit-sedikit capek, capek. Bukan mulu, badan kentung aja. Pas Atom. Pas Atom. Pas Atom. Pas Atom. Saya ada perlu ini. Ada perlu apaan, Bos Hitai? Pasti ini manis. Bos Hitai mau bikin ini kita sarapan ya. Saya mau nasi goreng aja adek. Amah kopi hitam segelas. Sama. Saya mau kopi. Amah pisang goreng. Bakwan deh. Kalau saya, nasi goreng setengah matang, telur setengah porsi. Balik, balik. Tumpah dong, masih gorengnya. Oh, iya. Aduh, bukan itu, bukan. Itu apa? Gas, abis gas. Apa koplingnya? Beras. Beras baru kemarin. Lima karung saya beli. Hmm. Apa lagi sih? Minyak, Alie. Minyak, minyak. Telur, telur. Salah, semuanya dari sekian banyak orang, salah. Kagak ada yang nyambung. Apa maksud hati saya? Saya mau nyampein ini semuanya ini darurat. Kagak ada yang hubungannya sama perut sama dapur. Kenapaan dong? Saya tuh tadi ngeliat orang, Pak Ustadz, Mades, Pak Satam. Saya liat lagi begini aja nih, gede-gede banget tuh orang tuh. Eh, Siti, yang namanya gede itu gak begini. Gede semuanya begini. Oh, begitu ya? Iya. Minyak, liat orang. Dua orang gede-gede banget ini begini. Wah, ya Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Kalau itu masnya liat. Dia ngomong sama saya katanya. Mau nubang sholatnya, maaf. Kagak, kagak. Dia bukannya mau sholat. Bukan. Orangnya lagi bercelangat-bercelangat aja di pesantren kita. Walaah. Siapa tuh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, tadi saya dengar katanya ada dua orang mencurigakan yang masuk pesantren ya? Iya, iya. Itu Pak Ustadz, iya. Gini, gini, gini. Karena ini sedikit mencurigakan, bahkan bukan sedikit. Banyak. Saya minta Pak Serikiti dan yang lainnya untuk menyisir. Kenapa ini harus banyak-banyak? Heeeeh. Banyak. Oh, Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim, Pak Dem. Maksudnya itu menyisir wilayah pondok pesantren. Atau yang biasa disebut patroli untuk menjaga keamanan pesantren. Istilahnya kalau bahasa sekarang lagi ngetren nih, bulu sukar. Iya. Nah, kalau kata bahasa Inggrisnya sosialisasi. Menyelidiki lebih tepatnya. Iya, iya. Nah, sekarang tinggal pembagian nih. Pembagian wilayah untuk menyelidiki atau untuk menyisir. Oh, iya. Bapak. Gimana ini sosialisasi? Sekarang gini, Dik. Gimana, Pak? Karena saya kan nggak punya urusan nih. Ustaz saya lebih penting. Iya, iya, iya. Alangkah baiknya Pak Ustadz, Pak Ustadz Triduan, sama Pak Ustadz Triduan, sama Pak Ustadz Triduan, sebelah kanan. Oh, iya. Positik, sama Pak Ustadz Triduan, sebelah kiri. Menyelidiki. Iya. Sementara saya nggak punya kerjaan. Padi. Saya di dapur. Kenapa jalan begitu ya? Tapi kalau saya sama Ustadz Triduan di kanan, itu kan berarti makin sedikit kan jarak luas untuk kita menyelidiki. Makanya. Jadi saya lebih baik begini. Pak Rikiti sama positik sebelah kiri, Ustadz Triduan sebelah kanan, nah saya di belakang. Ya, ke belakang ya. Nah, kalau semua udah pada jalan, tinggal Pak Ustadz Triduan sendiri. Nah, saya tinggal berdua nih. Jadi kesian kalau Pak Ustadz Triduan sendiri. Saya ada yang jalan duluan, ya. Iya. Biar sama nih. Saya miring aja ada jalan. Pak Straton. Kalau begitu saya langsung ke area sebelah kanan aja ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, bagaimana ini? Padi jalannya enggak ke depan. Ustadz Musa pun murim. Positik nyamping. Lah saya, lah tahun saya bisa loncat. Kalau begitu. Eh, kalau begitu. Tidak. 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 Pesir. Selamat menikmati. Terima kasih.